Masmur fasal yang ke-91 Orang yang duduk dalam pelindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Saya coba lihat di dalam Bahasa Inggris Masmur fasal yang Masmur fasal 91 Ayat yang pertama Jangan ditawai bahasa Inggris ku enggak bagus He dead dwell in the secret place of the most high Secret place of the most high Tempat rahasia Yang sangat tinggi Itu dimana tempat Allah Jadi kalau di tempat rahasia kita harus carinya sungguh-sungguh kan Sungguh-sungguh dong Enggak bisa main-main lagi dong Dimana tempat rahasia Kita temukan Disitu kita tersembunyi dari Semua serangan setan Amin Tempat rahasia itu dimana? Di dalam hadirat Tuhan Dimana Tuhan bertata Dimana Tuhan ada disitu Disitulah kita bebas dari semua serangan Habis cat The secret place of the most high Shall abide Under the shadow Of the almighty Powerful sekali Bahasa Inggrisnya lebih bagus sekali Luar biasa sekali Jadi kita Nyari Tuhan Tidak main-main Dia letaknya ada di tempat yang sangat rahasia Kita harus sungguh-sungguh cari Temui dia Dengan kesungguhan hati Mana bisa kita temuin Tuhan Hanya 5 menit 30 menit Temu apa? Kita ketemu apa? Diperlukan Alkitab di dalam bahasa Indonesia Dijelaskan kan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Duduk loh Harganya beri hati Beri waktu Terus ngapain itu Dan Bermalam Singgah apa enggak Kalau bermalam minimal ya Dari jam 12 sampai jam 8 pagi Kalau nginep di hotel Atau dari jam 5 sore sampai Jam 2 siang sampai jam 12 siang Jam 11 Kita baru check out Itu namanya bermalam Cari Tuhan itu seperti itu Gak cukup 5 menit 10 menit Kita hanya lapor Tuhan Mampir doang Lapor Lapornya masalah kita Tuhan baru mengomong Kita udah kabur Kurang menghargai Tuhan Bayangin suami istri Istrinya nemuin suaminya 5 menit Atau suaminya nemuin istrinya 5 menit Atau 10 menit Dianggap kurang ajar Betul apa enggak? Jangan-jangan ini Ini gak beres ini Jangan-jangan Perlu dibangun hubungan Kalau bisa 24 jam Ngobrol bareng Cerita bareng Kita baru ngerti Isi hatinya Pasangan kita Betul apa enggak? Sama dengan Tuhan Kita meski ngobrol Duduk bareng Cerita masalah kita Dia juga Sampaikan apa isi hatinya Baru kita ngerti Pelan-pelan Diperlukan Waktu Dan Pengorbanan Ada harga Yang harus dibayar Amin Baru kita akan Bisa menikmati Hal besar Di hadapan Tuhan Ini Kristennya Udah dalam dimensi Yang lain Amin Oke God bless you Terima kasih